Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dedy Mulyadi Kali ini saya akan Membuat Eksperimen Membersihkan toren Menggunakan Pembersih topron Oke, ini sudah Hampir 3 bulan Membiklinin Kita lihat seperti apa hasilnya Torren air kapasitas 650 liter Kita lihat Ternyata Sudah Kotor ya Oke Kita akan Coba bersihkan Menggunakan Ini Ini peralatan tempur Kita bawa selang Buat kebuang Airnya Kemudian Ini buat semprot Dan Oke Kali ini saya akan Mencoba Membersihkan Torren Menggunakan topron Clean power Pembersihkan Bundle Porcelain Biasanya saya menggunakan Harpik Cuman Kemarin Lupa Untuk beli Harpik Jadinya Kita gunakan Yang ada Yaitu Topron Ini efektif Untuk Porcelain Keramik Tapi Kalau untuk Torren Yang Sebenarnya Karakter tidak terlalu Membandel Kita akan Coba aja Seperti apa Efektif Atau Tidak Oke Kita lanjut Aja Kemudian Ini kita Kuras Sebelumnya Kita tutup Dulu Stop run Yang ke Jalur Biar kotorannya Sudah Masuk Oke Sudah Cukup Kayaknya Agak Mantap Nah Ini Kita Buka Disini Membawa tang Oke Alhamdulillah Mudah Nah Oke Siapkan dulu Ini nanti Fungsinya Untuk Yang Paling Dasar Menguras Paling Dasar Oke Lihat Kotor Sali Yang Paling Dasarnya Ini juga Terlihat Susu Ini Biasanya Sudah Lama Siapkan Dulu Airnya Uy Lumayan Lihat Lihat Oke Kita Coba Masukkan Dulu Top run Ke Botol Spraying Coba Coba Sepin Aja Ini Saya Coba Tidak Pakai Air Langsung Pekat Aja Oke Bagian Dasarnya Sangat Kotor Dulu Dulu Ini Dua bulan Sekali Sampai Yang Bersunggu Dulu Buat Bilas Bersunggu Bersunggu Pem MER ini sudah airnya kotornya sampai seperti ini dan coba top round aplikasinya ternyata biar langsung itu luar biasa oke 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 Terima kasih. 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 seperti baru lagi bersisa ternyata telepron manjur oke teman-teman hasil akhirnya seperti ini kita lihat oke saya masih mengira cukup optimal dari before afternya kembali oke cukup sekian video dari saya tutorial untuk membersihkan torrent menggunakan topron oke jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh